Intro Hai semuanya Welcome back to Sedia Isti Channel Yeay Aduh aduh stop 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 dong Pertama-tama aku mau ngucapin ke kalian Terima kasih udah nontonin video aku yang Masterchef itu ya Karena temu 100 ribu viewers Yeay Aku senem banget teman-teman Karena itu adalah pencapaian viewers terbesar aku Di Youtube Channel ini Untuk kalian juga makasih banget yang udah subscribe channel aku Karena aku sangat bahagia banget dapat motif dari kalian Entah itu subscriber yang bertambah Atau juga komentar-komentar dari kalian tentunya Terima kasih ya teman-teman Nah sesuai dengan judul kali ini Aku diundang main ke rumah Sefrenata yang ada di Sakura School Simulator Yeay Aku bener-bener gak sabar teman-teman Ya meskipun aku tidak menang Seenggaknya aku diundang loh oleh Sefrenatanya langsung Untuk melihat kediamannya yang Kata orang-orang itu rumahnya itu viral teman-teman Karena rumahnya itu begitu unik bentuknya Yuk ah daripada lama-lama Sekarang kita langsung aja ke rumahnya Oke teman-teman Jadi sekarang aku mau nyamper teman baik aku dulu ya Siapa coba namanya Namanya Akari ya teman-teman ya Karena dia itu udah Ngewea katanya pengen ikut lili Pengen ikut lili Ya udahlah Akari Oh gila Udah pake kacamata teman-teman Akari kamu kenapa pake kacamata Iya soalnya kan Aku kan mau di ajak jalan-jalan katanya Ke rumahnya Sefrenata Iya sih kamu bakalan aku aja ke rumahnya Sefrenata Tapi jangan pake kacamata juga Akari Ini kan siang-siang Kamu ngapain gelap-gelapan kayak gitu Ya kan biar aku kece Ya udahlah gimana kamu aja Tapi menurut aku lepas aja ya Gak apa-apa ya Akari Yaudah deh Aku ikut-ikut aja Yaudah Sekarang kita lepas dulu ya Oke lili Aku sudah melepaskan kacamatanya Gimana bagus Bagus sih Yaudah yuk kita berangkat Kita naik mobil siapa nih sekarang Gimana kalau naik mobil kamu aja Yaudah boleh yuk Ayo keman lili Aku yang mentir ya Iya Oke keman langsung sekarang kita ke rumahnya ya teman-teman Rumahnya itu gak jauh kok Dari kota Sakura Walaupun rumahnya yang sebenarnya itu Rumah Sefrenata itu kan di Indonesia ya teman-teman Tapi dia sangat antusias Untuk menyambut kedatangan kita teman-teman Karena sampai rumahnya juga dipindahin teman-teman Ke Sakura City Sakura City Ke kota Sakura tercinta kita Nah Kemana sekarang kita Jadi tempatnya itu adalah Di sebelah lahan Yang luas Yang berada di Samping Wagyu House Ini dia rumah Sefrenata Ini dia rumah Sefrenata Ini dia rumah Sefrenata Ini dia rumah Sefrenata Sekarang kita langsung aja keluar dari mobil Nah jadi ini dia teman-teman Gerbangnya ya Di luar gerbang rumah Sefrenata Emang banyak pepohonan gitu ya Ayo kita masuk yuk Aduh aku nervous Udah kamu jangan nervous-nervous gitu Ya karena kamu udah pernah liat dia Yaudah ayo buru Kita hold-in aja biar kamu gak takut Yeay Oke Ini dia gerbangnya jauh banget ya Iya emang jauh Karena kan emang rumahnya luas Langsung sekarang kita masuk aja ke rumahnya Selamat siang Wow Rumahnya unik banget Iya emang unik banget Itu Itu dia Sefrenatanya Sef Sef Sini dong Kita udah dateng nih Selamat siang Sef Selamat siang Lili Dan selamat dateng di rumahku Eh iya Sef Kenalin Ini aku bawa teman aku Namanya Akari Selamat siang Sef Salam kenal Aku Akari Temannya Lili Hai Akari Salam kenal Aduh Sef Ternyata cantik banget Aku biasanya liat Sef Cuma di TV doang Terima kasih Akari Ayo Akari Lili Kita masuk Kita lihat bagian-bagian Dari dalam rumahku Yeay Ayo Sef Gimana Kamu seneng gak kemarin Ikutan MCI Seneng Sef Jangan seti ya Kamu kalah Iya Aku gak bakal seti kok Ya Aku dicuekin Amin si Lili Nah Ini dia tempat Ayam-ayamku Wah Lucu banget Di rumahnya Ada kandang ayam Kamu suka ayam Lili Iya aku agak lumayan suka Tapi takut juga Sekarang kita langsung aja Yuk ke rumahku Oke teman-teman Jadi ini dia Tampak depan rumah Dari Sef Renata ya Aku review sedikit ya Teman-teman Nih Jadi ini tampak depannya ya Sef Kira-kira Ada cerita gak Dari rumah Yang Sef punya ini sekarang Jadi ini adalah rumah impian Yang pernah Sefrenata buat Waktu Sefrenata kecil Jadi ini dia fotonya Sefrenata hebat banget Bisa mewujudkan impiannya ya Oke sekarang Kita masuk ke dalamnya Yuk teman-teman Eh Lili Aku tunggu di Sebelah ya Aku pengen liat ayam Oke boleh Silahkan aja Oke teman-teman Jadi ini dia Rumah Sefrenata ya Tampak dari Pintu masuk Nah sekarang Kita review Di bagian Sebelah kirinya dulu Oke Sef Jadi ini adalah Ruang tamu Atau ruang apa Sef Ini adalah Ruang tamu Tapi bisa juga Dipakai ruang tidur Karena sofanya itu Bisa dipanjangin ya Oke kalau gitu Sef Jadi teman-teman Katanya rumah ini tuh Adalah Weekend house ya Teman-teman Jadi rumah yang dipakai Santai cuma Sabtu minggu aja Yang aku baca di Instagram ya Nah disini ada rak Terus ada tempat duduk Kurang lebih seperti itu Di bagian sini Terus disini juga Ada rak sepatu Dan ada jendela yang Warnanya hitam gitu Dan ini dia Dapur yang Sefrenata Suka pakai untuk masak ya Teman-teman Dapurnya itu 35% dari rumahnya Karena kan Sefrenata itu adalah Seorang Sef ya teman-teman Jadi suka memasak Dari yang aku baca di Instagram itu Nah Sef kenapa sih Dapurnya itu dipakai Standless steel Karena stainless steel itu Udah standar kitchen Dan stainless steel itu Awet ya bahannya ya Teman-teman Oh Jadi biar bahannya awet aja Iya Oh Nah di bawah sini tuh Ada perabotan-perabotan masak Dan sebenarnya disini juga Ada perabotan masak teman-teman Cuma Aku gak simpen Karena Biasalah ya Masalah props ya teman-teman Oke disini juga Ada kulkas Dan Ada Tempat masak Kompor Terus disini buat Rak-rak Nyimpen-nyimpenin Alat-alat ya teman-teman Nah Jadi itu dia Kurang lebih Rumah dari Sefrenata ya Untuk yang didalaminya Sekarang kita keluar lagi Sef Oke Oke teman-teman Jadi sekarang Aku bakalan kasih lihat Sinematik dari rumah Sefrenata Kekalian Terima kasih 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 Terima kasih